musik 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 nambah lagi nih, kayaknya saya transfer lagi skor ini ya udah yang MBR gak ya oh ini dia ada yang MBR yes ternyata satu pak iya pak silahkan ini mas bawa kemana yang gak diterung dateng nyasaran gak nih orang saya telepon dulu sambil nunggu pak leader nyat teh dulu wah pak leader halo assalamualaikum pak leader walaikumsalam mas bowo saya sudah sampai nih dari tadi mas bowo dimana nah saya juga sama baru sampai nih pak sesuai arahan pak leader di jalan dago sambil ngeteh dulu loh kok gak ada ya sebentar mas bowo dimana sih kan katanya pak leader itu ngomong kita ketemuan di jalan dago yang ada toko tue kue sari mukti nah saya sesuai arahan pak leader itu sambil nongkrong ngeteh dulu aduh mas bowo maksud saya nama tempat nongkrongnya ngeteh dulu bukan saya nyuruh mas bowo suruh ngeteh gimana sih mas bowo ini walah salah ya pak oke pak nanti saya kesana pak yaudah kesini ya saya tunggu nih mas bowo assalamualaikum eh ayo sini iya pak saya minggu pak ayo ayo sedangkan duduk mas iya pak aduh mas bowo nih saya tunggu-tunggu dari tadi kemana aja iya pak saya gagal paham nih masa nama kafe ngeteh dulu bikin kedar aja nih pak leader iya nih mas emang sekarang nih nama kafe yang unik unik lumayan lah buat ngedongkrak market kan eh mau minum apa baru saja tadi saya minum pak oh iya minum teh ya yaudah cemilan aja ya yaudah terserah bapak aja deh saya ngikut deh saya pesenin aja nih cemilan ya sebentar mbak petang goreng satu ya oke gimana nih mas bowo gini pak eh sekarang tuh saya lagi semangat semangatnya nih eh promo produk Trinnet cuman saya lagi bingung nih dari harga konsumen harga mitra eh rabat dan skor itu apa sih oh gini gini mantel nih pertanyaannya nih nih saya jelasin satu satu ya harga mitra adalah harga khusus atau harga diskon yang diberikan kepada mitra bisnis Trinnet baik itu mitra dengan bisnis MBR MPP maupun MBS termasuk juga mitra pembisnis awal terdahulu sekarang eh semua harga yang berlaku eh harga mitra itu adalah harga-harga yang berlaku pada tiga status mitra tersebut hmm kalau harga konsumen itu apa pak nah harga konsumen itu adalah harga yang berlaku di pasaran mas jadi misalkan orang-orang yang bukan mitra Trinnet lalu mau beli produk Trinnet itu yang harga yang berlaku adalah harga konsumen tentunya harga konsumen itu berbeda dengan harga mitra mas gitu nah biar lebih untung lebih baik mendingan jadi mitra Trinnet kan harganya kan lebih murah tuh kalau rabat nah kalau rabat itu adalah bisnis value atau nilai suatu bisnis nah ini adalah nilai yang disisikan dari setiap pembelian produk nah nilai ini dikumpulin nih dari seluruh orang yang belanja produk Trinnet dikumpulkan oleh perusahaan setelah itu setelah nilai itu terkumpul dari jam 12 sampai jam 12 malem lagi selama 24 jam ya nah itu dikumpulkan setelah dikumpulkan berapa hasilnya lalu rabat itu akan dibagikan ke parametra-mitra seperti itu nah kalau skor nih untuk yang skor ya skor itu adalah point value nah itu adalah nilai yang akan kita dapatkan untuk pribadi dari setiap terjadinya pembelian produk fisik nah atau klaim skor nah skor ini menentukan pencapaian status nih Mas kalau Mas Bowo ini sebagai status yang reguler lalu mengumpulkan skor hingga akumulasi 3575 maka otomatis Mas Bowo akan upgrade ke mitra bisnis premier nah selanjutnya lagi nih Mas kalau untuk mitra bisnis premier dia mengumpulkan skor hingga 110 ribu maka akan masuk kepada status mitra bisnis signatur atau titanium punya 32 cabang loh walaah mantep sekali pak leader nih just gandus pak keren tuh just kan nah sekarang kita udah dateng tuh Mas oh iya oh iya pak maaf makanan ini ada harga mitra nya berapa? tidak masa sih gak ada skor sama rabatnya gitu? tidak ngawur kamu nanya-nanya begitu eh malu-maluin aja kamu ya pak yaudah pak IG bye 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 sub indo by broth3rmax